Siapa yang tak kenal dengan nama Firman Utina, gelandang energi kelangganan timnas Indonesia yang telah banyak meraih gelar juara bersama beberapa tim besar di Liga Indonesia. Dan yang terakhir, menyumbangkan gelar untuk tim Bayangkara FC di Liga 1 musim ini. Kini setelah kenyang akan pengalaman dan prestasi nasional, pemain berusia 35 tahun ini memutuskan untuk gantung sepatu dan lebih memilih untuk fokus pada pembinaan usia dini dibanding menjadi asisten pelatih di klub Liga. Dengan membangun sebuah akademi bernama Firman Utina 15 Football Academy di kawasan kota Tangerang. Saya tidak mau terlalu fokus terus di bermain karena saya juga harus belajar. Jadi sebelum saya jadi pelatih profesional saya harus belajar dulu membina anak-anak sehingga saya bisa dapat pengalaman dari bawah sampai ke atasnya. Jadi saya harap mulai dari usia dini ini saya belajar untuk melatih sampai ke jenjang profesional. Bukan hanya itu, bukti keseriusannya di pembibitan usia muda juga dibuktikan mantan gelandang Persi Bandung itu dengan menggelar sebuah turnamen besar bertajuk Firman Utina Cup 2017 untuk mencari bibit-bibit muda dari turnamen ini. Bertempat di lapangan lapas pemuda kota Tangerang, sebanyak 20 lebih SSB dari seluruh penjuru tanah air ambil bagian dalam kejuaraan yang diusung oleh mantan gelandang timnas Indonesia. Tujuan saya adalah bagaimana saya ingin membangun usia dini yang baik, yang berkualitas sehingga bisa menunjang pemain-pemain tim nasional yang lebih baik lagi. Sebanyak 6 kategori umur dari usia 9 hingga 14 tahun dipertandingkan dalam Firman Utina Cup, yang akan berlangsung hingga medio Desember mendatang. Turnamen ini pun banyak mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar, terutama orang tua siswa yang berharap anaknya mampu mengikuti jejak mantan kapten tim nasional Indonesia ini. Dan hadirnya turnamen dan futbol Akademi Firman Utina juga diharapkan mampu jadi wadah para pemain-pemain muda untuk mengembangkan bakatnya. Harapannya memang dengan adanya turnamen rutin seperti ini, diharapkan kita bisa membina anak-anak kita sehingga nanti pada waktunya kita bisa memetik, memanen dari pembinaan yang sudah kita lakukan bersama-sama selama ini. Menurut saya ajang seperti ini tuh bagus ya untuk usia dini, karena mereka juga kan istilahnya mempunyai motivasi untuk terus ke tingkat yang lebih baik lagi. Ya, semoga langkah yang diambil Firman Utina mampu membangkitkan gairah sepak bola di usia dini. Dan ke depan mantan gelandang Bersi Bandung ini mampu mencetak Firman Utina-Firman Utina selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!